Pada tanggal 25 Maret 1971, sebuah wilayah di Benggala, Pakistan Timur, terjadi sebuah peristiwa tragis. Militer Pakistan menangkap dan menghabisi rakyatnya sendiri dengan membabi buta, tak peduli siapapun itu. Wanita, anak-anak, serta orang tua, baik dari golongan muslim maupun Hindu, turut menjadi target pembasmian. Satu hal yang penting, target militer Pakistan kala itu adalah menghabisi seluruh warga Pakistan Timur atau warga Benggala. Benggala yang kita kenal kini sebagai Bangladesh. Keesokan harinya, melalui siaran radio independen Bangladesh, Mujibur Rahman memproklamirkan kemerdekaan Bangladesh. Beberapa bulan kemudian, November 1971, sebuah peristiwa menarik perhatian dunia. Pasukan India bersama geriliawan Bangladesh menyerang pasukan Pakistan. Perang India dan Pakistan kembali terjadi. Tiga peristiwa penting ini, jika kita lihat dengan seksama, saling berhubungan. dan pesan dari ketiganya hanyalah satu. Rakyat Bangladesh ingin memisahkan diri dari Pakistan. Inilah kisah Pakistan sekaligus kisah perjuangan kemerdekaan Bangladesh. Lantas, siapakah Bangladesh? Mengapa mereka ingin merdeka? Mengapa militer Pakistan menghabisi rakyat Benggala? Dan satu lagi, Mengapa India ikut campur dalam segala konflik ini? Video ini bukan hanya mengenai sejarah India, Melainkan tentang negara serumpunnya, Pakistan dan kemerdekaan Bangladesh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada tahun 1947, anak benua India terpecah menjadi dua atas mayoritas agamanya. Wilayah yang bermayoritas Hindu menjadi negara India, dan wilayah yang bermayoritas Muslim menjadi negara Pakistan. Nama Pakistan diambil dari singkatan beberapa daerah. Punjab, Afgan, Kashmir, Indus, Sin, dan Balogistan. Secara geografis, Pakistan terpisah menjadi dua. Di wilayah timur India atau Benggala dikenal dengan Pakistan Timur, dan di barat India atau Punjab dikenal dengan Pakistan Barat. Terpisahnya wilayah yang terlalu jauh ini, konon akan sulit bagi mereka untuk bersatu. Meski begitu, bagi Cina, pemimpin Pakistan kala itu, berdirinya Pakistan bukan sebagai negara Islam dengan menerapkan hukum-hukum Islam semata, melainkan sebagai negara demokrasi yang melindungi semua golongan, baik suku, ras, dan agama. Meski kebanyakan penduduk Pakistan beragama Muslim, tidak ada kelas dua bagi agama selain Islam. Pakistan harus berdiri dengan kestaraan. Namun, hal itu tidaklah mudah. Pakistan Barat dan Pakistan Timur, keduanya diikat dengan adanya persamaan ideologis, yakni sama-sama beragama Islam. Namun, kesamaan agama saja tidak cukup untuk membuat mereka bersatu. Pada faktanya, mereka berbeda. Contohnya, dalam penggunaan bahasa. Di Pakistan Barat, orang-orang Punjab menggunakan bahasa Urdu. Sedangkan, jauh di Pakistan Timur, orang-orang Benggala menggunakan bahasa Benggali sebagai bahasa keseharian mereka. Lebih dari itu, dominasi politik, seperti dalam bidang administrasi, pejabat sipil, dan militer, hanya didominasi oleh orang-orang Punjab atau Pakistan Barat. Sementara, Pakistan Timur hanya mendapatkan porsi 6% saja. Dengan adanya kesenjangan itu, berbagai kebijakan pun lebih condong menguntungkan Pakistan Barat. Terbukti, pada tanggal 26 Januari 1949, Pakistan meresmikan bahasa Urdu sebagai lingua franca atau bahasa nasional Pakistan. Bagi mereka, bahasa Urdu sangat melekat dengan Islam. Dengan kata lain, seluruh Pakistan Barat maupun Timur harus menggunakan bahasa Urdu. Jika hanya Urdu yang disahkan, maka secara tidak langsung akan menghapus bahasa-bahasa lainnya. Dan hal ini berimbas terhadap Pakistan Timur. Seluruh kegiatan, transaksi, termasuk dalam hal pendidikan pun, semuanya harus menggunakan bahasa Urdu. Koin-koin, perangku, majalah, koran-koran, bahkan literatur ilmiah juga diwajibkan menggunakan bahasa Urdu. Tentunya, hal ini membuat orang-orang Pakistan Timur yang buta akan Aksara Urdu kesulitan. Inilah awal permasalahan dimulai. In fact, East Pakistanis soon came to realize that they were being ruled by a West Pakistani bureaucracy and army. Denying Bengali the status of a state language. Bengalis were 56% of the population of Pakistan. And yet, the central leadership and the central government sought to impose Urdu as the only state language of Pakistan. Akibat kebijakan sepihak ini, orang-orang Pakistan Timur melakukan berbagai upaya untuk menasionalisasikan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi Pakistan. Namun, upaya itu selalu gagal. Akhirnya, para aktivis Pakistan Timur pun melancarkan sebuah aksi, yakni Aksi Bahasa. Pada sepanjang bulan Februari 1952, sebanyak puluhan ribu aktivis gerakan bahasa turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di seluruh Benggala. Ironisnya, aksi ini tak mendapatkan respon sama sekali dari pemerintah. Dan justru terjadi berbagai bentrokan antara aktivis dan aparat. Beberapa aktivis, banyak yang meninggal dunia. barulah, dua tahun kemudian, 7 Mei 1954, pemerintah Pakistan mengakui bahasa Bengali sebagai bahasa nasional. Sejak itulah, akhirnya, situasi meredah. Namun, jangan salah. selain masalah bahasa, masih banyak lagi yang dikeluhkan oleh Pakistan Timur terhadap Pakistan Barat. Dan, di saat itulah, muncul satu tokoh fenomenal yang kelak berperan penting dalam menentukan nasib Pakistan Timur. Terpisahnya Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang cukup jauh, tentunya, menyulitkan pengalokasian dana dan infrastruktur dari pemerintah pusat ke Pakistan Timur. Jangankan berbicara mengenai pemerataan pembangunan. Kemiskinan dan kelaparan kian mewarnai kehidupan orang-orang Benggala. Lebih-lebih, setelah kekalahan Pakistan dalam Perang Kasmir 1965, kondisi Pakistan Timur semakin sengsara. Pemerintah Pakistan hanya mengurus Pakistan Barat saja, sedangkan Pakistan Timur diabaikan. Bagi orang-orang Punjab, mereka menganggap orang-orang Benggala kurang islami dan terpengaruh akan budaya Hindu. sedangkan bagi orang-orang Benggala, sikap Pakistan Barat adalah suatu ketidakadilan. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu tokoh aktivis Liga Muslim Awami, yakni Mujibur Rahman atau yang dikenal dengan Sheikh Mujib. Ia turut menyadari jika kondisi negaranya sedang tidak baik-baik saja. baginya, jika Pakistan Timur tidak bersikap tegas, maka nasib mereka tidak akan menentu dan justru lebih parah. Maka perlu akan adanya pergerakan. Sheikh Mujibur Rahman Setelah bergabung dengan Partai Liga Muslim Awami, pada sepanjang tahun 1950-an, Mujibur Rahman turut menduduki kursi pemerintahan Pakistan. Dari anggota legislatif hingga anggota konstitusi. Di saat-saat itulah, ia juga melancarkan gerakan bawah tanah. Akibatnya, pada tahun 1962, Sheikh Mujib ditangkap aparat Pakistan. Setelah ia dibebaskan, pada tahun 1969, Mujibur Rahman dengan Partai Liga Awaminya mengajukan enam tuntutan hak keadilan Pakistan Timur kepada pemerintah pusat. Tiga di antaranya, pertama, Pakistan Timur harus diberikan otonomi khusus. Kedua, Pakistan Timur akan mengatur ekonomi secara mandiri serta perpajakan mandiri dan mata uang sendiri. Dan yang ketiga, Pakistan Timur juga akan membangun militernya secara mandiri. Namun, semua tuntutan itu ditolak sepihak oleh pemerintah Pakistan. Tak hilang kesempatan, Sheikh Mujib pun turun gunung. Pada tanggal 5 Desember 1969, dengan keberaniannya di depan publik, Mujibur Rahman membacakan tentang konsep politiknya dan cita-cita sebuah negara yang disebut Bangladesh. Nama ini, di kemudian hari, merupakan sebuah nama lain dari sebuah wilayah Benggala atau Pakistan Timur. Sejak itulah, pemerintah pusat menganggap Sheikh Mujib sebagai pemimpin radikal. Meski demikian, justru hal ini membuat orang-orang Benggala menjulukinya dengan bangga bandu yang berarti teman Benggala. Bak pahlawan di sore hari. Tak heran, semakin hari, pendukung Sheikh Mujib sekaligus Partai Liga Awami semakin bertambah. Tentunya, hal ini tidak akan dibiarkan oleh pemerintah pusat Pakistan. Dengan segala cara, Pakistan akan menghalangi perjuangan mereka, meski dengan cara kekerasan sekalipun. Pada tanggal 12 November 1970, bencana alam, badai topan siklon bola melanda Pakistan Timur. Setidaknya, sekitar 500 ribu orang meninggal dunia. Besarnya korban yang meninggal akibat bencana ini salah satunya disebabkan oleh keterlambatan alokasi bantuan pemerintah pusat. Banyak orang-orang Benggala muak terhadap pemerintah. Lebih dari itu, kondisi ini diperparah dengan tingginya tensi perebutan kursi pemerintah dalam internal politik di Pakistan. Perlu diketahui, Liga Muslim Awami yang kemudian menjadi Liga Awami ini mewakili seluruh aspirasi Pakistan Timur. Oleh karenanya, mereka harus mendominasi pemerintah Pakistan. Tibalah saatnya, momen penting itu terjadi. Pada tahun 1970, Sheikh Mujib terpilih menjadi pemimpin Liga Awami. Dan, pada bulan Desember 1970, pemerintah mengadakan pemilihan umum. Partai Awami memenangkan suara terbanyak. Otomatis, partai ini mendominasi kursi parlemen dengan perolehan 160 kursi dari 162 kursi yang tersedia. Namun, kemenangan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintahan pusat. Pertemuan Majelis Nasional Pakistan yang seharusnya diadakan secara sepihak ditunda. Seakan-akan, pemerintah pusat sama sekali tidak menghormati kemenangan partai Liga Awami. Mengetahui hal ini, para pendukung Sheikh Mujib pun marah besar. Alhasil, demonstrasi pecah di berbagai kota di Pakistan Timur. Di kesempatan itu, pada tanggal 7 Maret 1971, di Dhaka, Mujibur Rahman berorasi meneguhkan semangat kemerdekaan kepada seluruh masyarakat penggala. Bahkan, ia menekankan seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan non-kooperatif dengan menutup kantor-kantor pemerintahan, toko-toko, bank-bank, serta melarang seluruh masyarakat untuk membayar pajak kepada pemerintah. Akibatnya, harga saham pada bursa efek di Pakistan Timur menurun tajam. Tiga hari kemudian, seluruh partai oposisi bergabung dengan Partai Liga Awami. Akibatnya, kendali pemerintahan sipil hampir terhenti. Tidak berhenti di situ. Partai oposisi bersama Mujibur Rahman meminta kepada Yahya Khan untuk menerima kemerdekaan Benggala dengan nama Bangladesh. Jika tidak, mereka mengancam akan mengadakan gerakan masa pada tanggal 25 Maret mendatang. Namun, perundingan mengalami kebuntuan. akhirnya, dengan keberaniannya, pada tanggal 23 Maret, Sheikh Mujibur Rahman serta seluruh masyarakat Pakistan Timur mulai mengibarkan bendera Bangladesh di depan rumah mereka. Tepat, pada pukul 14.45, tanggal 25 Maret, Presiden Yahya Khan meninggalkan Pakistan Timur. Atas kepergiannya ini, alih-alih menjadi peluang untuk merdeka, justru hal ini suatu hari akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah terlupakan bagi seluruh rakyat Bangladesh. Karena terjadi demonstrasi besar di Pakistan Timur, 25 Maret malam hari, Presiden Pakistan, Yahya Khan, memerintahkan Operation Searchlight atau operasi pembersihan. Dalam operasi ini, militer Pakistan menangkap dan menghabisi kelompok pro-kemerdekaan, bahkan mereka yang beragama Hindu dengan membabi buta. Beberapa saat kemudian, militer Pakistan menangkap Muji Burrahman. Sebaiknya General Yahya Khan mencapai Karachi dari Dhaka pada 25 Maret, pukul Pakistan memperkenalkan operasi untuk disiplin orang Bengali. Sebenarnya kampanjian sistemat teroran, militer Pakistanis menghabisi di India. Sheikh Mujib dikabas dan dikabas ke jalan di Pakistan. Menariknya, sebelum ia ditangkap, Sheikh Mujib mengirim telegram kepada Mayor Ziaur Rahman yang berisi tentang proklamasi kemerdekaan. Melalui stasiun radio Independen Bangladesh, pada tanggal 25 Maret 1971, atas nama Muji Burrahman, proklamasi kemerdekaan Bangladesh dikumandangkan. Berita mengenai proklamasi ini tersebar ke penjuru belahan dunia. Mendengar hal ini, militer Pakistan pun lebih gencar melancarkan operasi. Perburuan masyarakat pro kemerdekaan semakin menjadi-jadi. Banyak dari mereka yang ditangkap dan dihabisi. masyarakat yang dihasilkan. Kemudian, tersebaran dan hati dan hati yang dihalat dihormat yang diharian. kemudian kemudian tersebaran dihormat. Sekali tersebaran tersebaran menunjukkan penjajah-penjajah Pakistani mengekalkan pelajar, profesor, dan pekerja di Universitas Dhaka di tahun 26 tahun. Sebuah penjajah Pakistani mengerjakan sedikit ke bawah di tengah-tengah di screen. Ketika 20 orang dikalkan ke bawah dari ruangan yang tepat. Penjajah Pakistani menjelaskan api. Sekitar 3 juta orang terbunuh dengan keji. Baik mereka yang pro kemerdekaan maupun orang-orang Hindu. Sementara sisanya, lebih dari 10 juta orang berbondong-bondong bermigrasi ke India. Banyak dari mereka, terutama yang beragama Hindu, meminta bantuan kepada pemerintah India agar membantunya dari cengkraman militer Pakistan. India pun memberi respon positif. India berjanji akan mengerahkan militernya untuk membantu rakyat Bangladesh. Pemerintah India militer India membentuk para militer atau gerliawan yang bernama Mukti Bahini. Para gerliawan ini kebanyakan berasal dari orang-orang Bangladesh. Mereka dilatih ala militer. Setelah beberapa bulan berlatih, akhirnya pada tanggal 27 November 1971, militer India bersama gerliawan Mukti Bahini mulai bergerak menuju Benggala. Tujuan mereka adalah merebut kota Dhaka, Pakistan Timur dan membendung pasukan Pakistan di bagian barat. Menanggapi hal ini, Presiden Yahya Han mengumumkan adanya darurat nasional dan mulai memerintahkan untuk berperang. Namun, sudah terlambat. Dengan beberapa pasukan tanknya dan 9 devisi infanteri, India telah berhasil melakukan penetrasi atau infiltrasi wilayah strategis di beberapa wilayah Benggala. Dan kini, India tengah bersiap melakukan pengepungan di kota Dhaka. Menariknya, pasukan India tidak memulai serangan. Mereka hanya menunggu saatnya tiba, Pakistan untuk menyerang. Strategi ini biasanya digunakan untuk menghindari gugatan internasional. Benar saja, pada tanggal 3 Desember, Angkatan Udara Pakistan PAF dengan Sandi Operasi Gengiskan mulai melakukan serangan udara di garis belakang pertahanan India, tepatnya di lapangan udara Agra. India pun juga melakukan serangan balasan. Pada malam harinya, Angkatan Udara India IAF membombardir pasukan Pakistan di beberapa wilayah di Benggala. Keesokan harinya, akhirnya pertempuran terjadi. Perang India-Pakistan pun kembali terjadi, setidaknya yang ketiga kalinya. Dalam pertempuran ini, India tak langsung menyerang pasukan Pakistan di Dhaka. Mereka bermain di dua front, front timur di Benggala, dan front barat di Karachi, Pakistan. Di front barat, untuk memblokade jalur laut Pakistan, pada tanggal 4 Desember, dengan Sandi Operasi Triden, Angkatan Laut India menyerang pelabuhan Karachi, dan melakukan blokade laut Pakistan. Setelah itu, Angkatan Darat India melancarkan serangan darat, hingga berhasil masuk ke wilayah Pakistan, dan bahkan merebut beberapa wilayah, seperti Azad Kashmir, Punjab, dan Sin. Seluruh serangan India ini dinilai sukses. Beberapa kapal tempur Pakistan tenggelam, dan lumbung bahan cadangan bahan bakar juga meledak. Instalasi minyak di Karachi, diperlukan oleh bombardasi yang baik-baik dan air. Beberapa kapal tempur, berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Setelah jalur front barat dinilai sukses, maka giliran front timur untuk bergerak. Pada pertengahan Desember, dengan mengadopsi taktik Blitzkrieg Nazi Jerman, Angkatan Darat India dan Pasukan Gerliawan Benggala, dengan serentak mulai menyerang pertahanan Pakistan di Benggala. Karena kekurangan pasukan, persenjataan serta logistik, militer Pakistan mengalami kekalahan telak. Akhirnya, wilayah Dhaka sekaligus seluruh wilayah Benggala berhasil dikuasai pasukan India serta para gerliawan Mukti Bahini. 16 Desember 1971, pukul 16.31, Pakistan resmi menyerah. Militer India berhasil menawan 93.000 personel militer Pakistan dan pejuang anti kemerdekaan. Dan, keesokan harinya, pada pukul 14.30, India secara resmi mengklaim wilayah Pakistan di Benggala. The next day at the United Nations, Sardar Swaransingh announced a unilateral ceasefire. We have repeatedly declared that India has no territorial ambition. Now as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangladesh, and Bangladesh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict. The next day at the United Nations, Hanya dalam waktu sekitar 2 minggu, Perang India-Pakistan kali ini mutlak dimenangkan oleh India. Kini, kemerdekaan Bangladesh pun sudah di depan mata. Pada tanggal 8 Januari 1972, Mujibur Rahman dibebaskan oleh Presiden Zulfikar Ali Butoh setelah Yahya Khan turun dari kursi kepresidenan Pakistan. Setelah kebebasannya melalui surat keputusan Presiden, Mujibur Rahman mengenalkan bentuk pemerintahan Bangladesh sebagai negara Republik Parlementer. Kini, akhirnya cita-cita Sehmujib serta rakyat Bangladesh tercapai. Meski mereka lalui dengan penuh darah dan air mata, mereka akhirnya bisa membuka lembaran baru. Lembaran yang sudah lama diidam-idamkan rakyat Bangladesh. Jangan lupa atas arah yang dibawaning tentu.